Intro Oke, kita nostalgia 2 tahun yang lalu Jadi hari ini gue bakalan Me-unboxing Sekaligus mereview E-sport Gaming monitor dari MSI Ini namanya Optics MAG274R Dimana 27 nya gue yakin banget Itu adalah inci 4R nya apa ya? Ukuran foto Oke Jadi nanti gue akan mencoba Untuk Me-unboxing ini Dan gue akan memasangnya Di PC gue Dan gue akan membahas Untuk detail-detailnya Jadi untuk yang pertama adalah Nanti gue akan Menjelaskan Dari Bentuk Desain Dan pokoknya luarannya dulu Nanti setelah dipasang Baru kita ngomongin Dalemannya Oke Jadi Yang pertama harus gue lakukan adalah Gue meniduri Eh, menidurkan Monitor ini Dan gue akan Membuka dengan Kecepatan editingnya Jadi Sebenernya kalau Di aslinya lama Cuma gara-gara editing Jadi akan lebih cepat ya Susah ya? Gue ambil gunting Bentar Sebentar Sebentar Tunggu Oke Aduh Segelnya sayang Sebelnya Gunting aja Gapapa ya Keliatan di kamera Jauh dong Semuanya masih baru Aduh Asik Profesional sekali ya Gokil Yah Jadi sini ada rangkaian-rangkaian Kabel power HDMI Buku manual Dan juga garansi tentunya ya Sama ada mur-murnya juga Ada kabel USB Ke anten kayaknya Gak tau juga Terus kita Ada kabel Power lagi Jadi dua kabel power tadi itu Ternyata beda Port Colokannya Yang ini Colokan 3 Yang ini Normal Oke Mantap ya mesinnya Anda memikirkan itu Kabel casan Kabel casan Jadi dia kabel powernya itu Pake Beginian ya Mirip laptop Pertama kalinya Dan ini juga Monitor pertama gue Yang 27 inci Oke selanjutnya gue bakal Ngerakit ini dulu Ya dalam waktu 1 detik Mungkin dari sekarang Oke Jadi hasilnya Seperti ini Jadi tadi ada beberapa Yang Sedikit membingungkan Sebenarnya Cuma setelah diulik sedikit Semua terasa lebih mudah Jadi kita akan membahas Tentang luar Monitornya MSI Optics MAG274R ini Ini gue gak ngebahas Speknya Tapi gue membahas Cara Dan fitur Yang dimiliki oleh Monitor ini Yang pasti Ini monitor Sangat Sangat Fleksibel Sekali Untuk kita Yang pengen Menaruh Monitor Senyaman mungkin Untuk bermain Game FPS Atau Mengedit Atau Desain Atau Apapun Jadi yang pertama Ini bisa naik turun Udah pasti banget Ini kita ngomongin Fleksibilitas AC Yang kedua Ini bisa Miring-miringnya Tapi miring-miringnya itu Ada tekniknya Jadi ini harus Dimajuin ke depan Ini bisa Nunduk Bisa Dengak Nah setelah Dinaikin ke atas Didengakin Kalian bisa puterin ini Sekitar 180 derajat Nah ini Tinggal ditepukin Ke depan Jadinya akan Membentuk layer vertikal Horizontal Vertikal atau horizontal Itulah pokoknya ya Jadi ini Bisa Disesuaikan Dengan kebutuhan Kalian Kalau misalkan Kalian Pengguna Atau User TikTok Pengen nonton TikTok Disini ya Puas Bisa diputer Tanpa harus Memindahkan Basic Apa Fondasi Fondasi Pokoknya Dudukannya sih Gak perlu Ini cuy Gak perlu Digeser-geser Ini bisa diputer-puter Secara Gampang Mudah sekali ya Dan untuk detail Desainnya Kalian bisa langsung Cek aja Disini Oke Jadi gue udah pasang Si monitornya Dan Ini Gede ya Gue biasanya 24 inch doang Dan ini Jadi 27 inch Jadi gue ngerasanya sangat Luas sekali Padahal cuman beda dikit Cuman Untuk gamer fps Pasti kerasa banget Gue jamin Nah Karena udah dipasang Gue mau bahas Tentang dalemannya Cuman tadi memang Gue lupa Nyampein Kalau Si monitor ini Frameless banget Jadi Ujungnya itu Kecil geng Gak banyak space Yang termakan Nah monitor ini Itu dibekali Dengan 144 hertz Dimana itu artinya Dia bisa membaca 144 fps Di mata kita Secara real time Jadi gambar itu Udah licin Bet licin Jadi gue ngecek Di Training Itu Lancar sekali Tidak ada Yang namanya Flicker flicker Tidak ada Untuk respon time Monitor ini udah 1ms Yang pasti Sudah tidak ada delay Nah untuk menu nya Ini enak banget Karena kalian bisa Setting setting Sesuai sama Kebutuhan kalian Misalkan Ini kan yang gue setting Untuk Biasa Tapi kalau misalkan Gue pengen Main fps Ini bisa diganti Ini HDR nya Bisa di on Jadi HDR itu Kayak Untuk Memperjelas Gambar Di mata kita Agar lebih Terlihat Full HD Gila Tajem Bet Tajem ini Ini orang ngumpet Di pojok Bisa keliatan Nah enaknya Disini juga udah ada Preset untuk game fps Racing RTS Atau RPG Kalau kalian pengen Setting monitor kalian Lebih detail Kalian bisa pakai aplikasi Gaming OSD App Advantage Ini ya Kalian bisa download aja Ada di link Di deskripsi di bawah Jadi monitor ini juga Anti screen tearing Jadi screen tearing Itu yang kayak gini Ini Kayak ke Geser gitu Beberapa pixel Tapi di monitor ini Itu sama sekali Tidak ada Yang seperti itu Tidak akan menemui Nah monitor ini Sudah pakai IPS panel Dimana itu bisa Membuat Color Dan Kejelasan Dari gambarnya itu Realistis Jadi ini juga Berguna banget Untuk para desain grafis Ketika kalian ngedesain Nyesuaikan warna Keterangan Cerah Kontras Dan lain-lain Itu bisa sesuai Gue pernah mesen gambar Di dia bagus katanya Pas gue nyampe Eh best gue nyampe Pas udah nyampe Ke gue Gambarnya terang Bet terang Jadi kalau ngedesain pakai ini Yang kita lihat begini Pas udah jadi Ya begitu juga Jadi menurut gue Monitor ini Multifungsi Tidak hanya untuk gamers Tapi bisa untuk desain grafis Dan yang lain-lain Oke Dan kalau misalkan Kalian mainin Game yang Rada-rada Susah ngeliat orang Gitu gara-gara gelap Ini Bisa pakai Night Vision namanya Jadi kalau Night Vision nya Dionin Itu yang gelap-gelap Jadi terang Bet Jadi kalau kalian lihat Ini pas diubah Tuh Ini Normal Strong Strongest Ya kan Jadi ini bisa diatur Sesuai kebutuhan kita Jangan terlalu terang juga Takutnya nanti malah Pas Yang terang Terlalu terang Ini ngebantu banget Ketika kalian Mainin game FPS Yang Susah banget Ngeliat orang Dibalik Kegelapan Dan sekarang Gue bakal Cobain Untuk Main game Pakai Monitor ini Untuk pertama kalinya Kita lihat apakah Monitor ini bisa menambah Skill Valoran gue Let's go Let's go Udah pada maju Sesatu bro Awal yang baik Alas Aduh 2 orang Zulit,zulit,zulit Kalah Kita coba ulti aja kali Oke,no step bro Wuhuhuhu Indip dulu dikit Wuhuhuhu Let's go WAH Kaget gua Di balik semua Ini fps nya Di gua 200an ya Licin,bener-bener licin Oh no 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 Yoh,di kanan masih ada dong Jadi itu aja untuk review singkat e-sport gaming monitor MSI Optics MAG274AR Waduh Panjang juga namanya Tinggalin komentar kalian di bawah Untuk pendapat kalian Tentang monitor ini Dan untuk harga dan detail spesifikasinya Kalian langsung aja cek link yang ada di deskripsi Di sana bisa menjawab pertanyaan kalian Oke Jadi sampai sini aja untuk video kalian ini Semoga kalian suka Jangan lupa kasih like kalau kalian suka dan juga subscribe tentunya agar tidak stuck Sampai ketemu di video berikutnya Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa